Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek melakukan perbaikan jembatan pelengkung di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Pengerjaan dimulai hari Rabu pada 15 November 2023 hingga 28 hari ke depan. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Mulyani selama proses perbaikan jembatan pelengking akan ditutup untuk roda empat. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Sofian Arief Jandra. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, Rekan Sofian. Terima kasih Rekan Nina. Selamat siang, Tribun Jatim. Benar sekali. Pada 28 hari ke depan, jembatan pelengkung yang berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek akan ditutup karena ada proses perbaikan. Perbaikan ini berupa penambalan terhadap lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan jembatan pelengkung, terutama di ruas roda empat. Dari pantaman Tribun Jatim Network, ada satu lubang besar yang ditambah, sementara untuk lubang-lubang kecil ada sekitar 4-5 lubang kecil. Penambalannya sendiri menggunakan corp. Sebenarnya ini cukup memakan waktu hanya sekitar 1-2 hari, penambalannya. Namun untuk umur beton agar bisa sampai kering ini, butuh waktu 15-28 hari, menunggu beton benar-benar kering dan cukup kuat untuk dilewati oleh kendaraan roda empat. Selama itu, kendaraan roda empat tidak diperbolehkan untuk lewat tempatan pelengkung dan dialihkan ke ruas jalan lain, yaitu ruas jalan nasional melalui desa Karangtuko dan juga ada jalan-jalan alternatif lain melalui perkampungan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua dan untuk pesepeda maupun jalan kaki, masih bisa melewati tempatan pelengkung, melewati sayap kiri dan kanan dari tempatan tersebut. Nah, jembatan tekung ini diperbaiki hanya di sifat sementara karena pemerintah pusat akan membangun jembatan baru yang ada di sampingnya dan saat ini kontrak sudah dimulai dan bukan pembebasan lahan sudah dilakukan dan untuk pembangunan sendiri akan segera dilakukan pada akhir tahun ini dan dirikan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Biasanya sendiri adalah jembatan tanpa tiang tengah yang diharapkan bisa memilimalisir perjadinya banjir karena jika jembatan dengan tiang tengah itu banyak sampah-sampah terutama rumpun bambu yang terbawa arus yang berasa saat ini terbangkut di tiang panitang atau tiang penyangga di jembatan yang biasanya akan menghambat laju air sehingga menimbulkan luapan air di sekitar sungai tersebut. Begitu rekan ini yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Terenggala. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda rekan Sofian Arief selamat bertugas kembali dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Hari ini kita bersama dari teman dari PUPR dan dari rekan-rekan di Sub hari ini kita masuk kegiatan perbaikan jalan misalnya di atas jembatan Lengkung Bindo untuk polanya kita perbaiki kemarin yang berusak, kita melihat sendiri yang dikankan dari kegiatan ini kita wajanakan sehari ini untuk ke depan kurang lebih 12-28 hari untuk jalan ini kita tutup sementara. Pada intinya nanti kegiatan lalu lintas kita pola-pola sehariannya supaya masyarakat melintas tidak bisa berbasis ini akan kita alihkan kegiatan yang harus menang. Pada dari itu nanti dari rekan di das PUPR akan memberikan kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa kejalanan. Ini yang dialihkan roda 4 saja atau roda 2 juga? Yang dialihkan roda 4 roda 2 punya sepeda motor atau roda-roda tetap kita bisa melalui di atas jembatan Lengkung Bindo. Untuk roda 4 dialihkan kemana? Roda 4 untuk wilayah sini kita alihkan kalau lewat dari arah langkah-langkahnya? Saat ini jembatan Lengkung Bindo Rejo ini kita perbaiki perbaikannya sifatnya sementara karena disini jembatannya akan di alihkan di tahun ini sudah berkontrak dari kementerian itu akan dibawa jembatan ada di sebelah baratnya. Yang untuk ini diproduksikan berapa hari mas perbaikannya? perbaikannya kemungkinan 1 sampai 2 setelah itu kita menunggu kumur beton karena perbaikannya kita cor menggunakan kumur beton kumur beton sendiri efektif sampai sampai maksimal itu 28 untuk titiknya banyak mas kerusakan di jembatan Lengkung ini? Untuk yang lubang besar itu ada satu titik nanti untuk lubang-lubang kecil yang tidak sampai lubang sampai tidak ke bawah itu mungkin ada 4 sampai 5 titik Kalau untuk pembangunan jembatan baru sendiri dimulai kapan? Dimulai menurut informasi dari kementerian itu sudah berkontrak mulai bulan ini jadi ini sudah bisa dilihat di samping ini sudah dilakukan pembersihan lokasi jadi nanti Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia